Kekuatan teknik telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat dari 18 telapak tangan penakluk naga terhadap manusia. Ini adalah pertama kalinya Ningki menggunakan 9 api dalu opalem dalam pertempuran. Teknik budidaya klan abadi tidak mengecewakannya. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada 18 telapak tangan penakluk naga. 9 jenis api abadi jauh lebih kuat daripada api yang diciptakan oleh hukum api. Sebelum mencapai alam transendensi tahap menengah, kekuatan Ningki hanya sedikit lebih kuat dari orang suci agung, mungkin setingkat dengan Suan Zen. Setelah mencapai alam transendensi tahap menengah, kekuatan Ningki seharusnya lebih kuat dari kekuatan Suan Zen. Namun ketika dia menggabungkan 33 teknik budidaya ke dalam seni naga gajah penjara, menggunakannya sebagai prinsip utama dan 33 teknik budidaya sebagai prinsip sekunder, kekuatan Ningki meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan bertarung Ningki telah meningkat beberapa kali lipat. Jika bukan karena hukum Dao Surgawi di dunia ini, dia yakin bahwa dia bisa bertarung setengah langkah menuju ahli alam penciptaan. Para pembudidaya di kota leluhur keluarga Wang memandang Ningki dalam diam. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Seberapa kuatkah leluhur Patriark Bei Suan? Dia bahkan dapat membunuh seorang kultifator alam transendensi yang sempurna dengan begitu mudah. Aku khawatir, Patriark leluhur Suan Zen bukan tandingan Patriark leluhur Bei Suan. Mata para murid keluarga Wang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Hanya dalam beberapa tahun, leluhur Bei Suan, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lan, telah menjadi seseorang yang dapat membunuh para penggarap alam transendensi yang sempurna dengan lambayan tangannya. Bei Suan, menurutmu bagaimana kita harus menangani masalah ini? Wang Tong mengerutkan ke Ning dan bertanya. Sederhana saja. Abaikan saja. Diperlukan setidaknya satu dekade bagi Sekte Pedang 90 Surga untuk menerima berita kematian mereka. Ningki tersenyum. Tapi satu dekade kemudian, para tetua di dekatnya mulai merasa takut lagi. Bagaimanapun, Sekte Pedang 90 Surga memiliki pencipta. Keluarga Wang bukanlah tandingan mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam satu dekade? Ningki menatap mereka sambil tersenyum tipis. Akhirnya, pandangannya tertuju pada para penggarap di dekatnya. Semuanya, jangan sebarkan berita bahwa ketiga orang ini meninggal di sini. Jika aku mengetahuinya, aku akan memburu mereka sampai ke ujung bumi, kemanapun mereka pergi. Ya-ya. Bahkan jika ada beberapa mata-mata dari alam abadi lainnya, mereka sudah memutuskan untuk tidak menyebutkan masalah ini. Tidak mudah menjadi seorang kultifator. Mereka telah berkultifasi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jika mereka kehilangan nyawa karena satu kalimat, maka itu tidak ada gunanya. Sama seperti Li Xiao, yang sudah menjadi abu. Untuk dapat berkultifasi ke alam kesempurnaan agung karakteristik Dharma dan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan keberadaan sang pencipta di masa depan, dia telah meninggal di sini karena dua murid sekte dalam belaka. Ribuan tahun para kultifator sebelum dia semuanya sia-sia. Kemana dia bisa berunding dengan mereka? Masalah ini sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Wang Tong, Wang Zhong, dan yang lainnya sambil tersenyum. Leluhur Patriark Bei Suan, apakah kamu akan meninggalkan benua naga Azure? Wang Zhong sedikit terkejut. Mungkinkah dia ingin mencari laikong untuk membalas dendam pada Wang Sue sekarang? Wang Hai berdiri di belakang. Tatapannya tertuju pada Ningki, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Baru seratus tahun berlalu, dan Ningki telah berkembang sedemikian rupa. Mungkin di masa depan, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ratu mataharinya. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Patriark Leluhur, berhati-hatilah. Wang Zhong menghela nafas dalam hatinya dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Ya, hati-hati. Ningki tersenyum, dan tubuhnya bergerak, menghilang di depan mata semua orang. Titik-titik. Benteng pertempuran tingkat A. Di dalam, Ningki dan Jia Sali berdiri berdampingan, dan di depan keduanya ada peta bintang. Memalingkan muka dari peta bintang, Ningki bertanya pada Jia Sali, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menentukan lokasinya. Jia Sali menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Lalu apakah ada cara untuk meningkatkan Battle Fortress ke level SS? Ningki bertanya. Jika kita bisa kembali ke Atlantis, perusahaan naga hantu dengan kualifikasi grade S bisa mengupgrade kita ke grade S. Tapi untuk mengupgradenya ke grade SS, kita membutuhkan grup dengan kualifikasi grade SS. Jia Sali berkata dengan acuh-ta'acuh. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk kembali ke Atlantis? Ningki bertanya. Tidak diketahui, tidak dapat dihitung, tetapi satu hal yang pasti, benteng pertempuran tingkat A tidak dapat mendukung perjalanan antar wilayah jarak jauh. Jia Sali berkata dengan acuh-ta'acuh. Ningki ingat apa yang juga dikatakan Jia Sali sebelumnya, bahkan jika mereka pergi ke peta bintang yang mirip dengan Bima Sakti, benteng pertempuran kelas A tidak dapat mendukungnya. Apakah ada cara untuk meningkatkan Battle Fortress dengan kondisi saat ini, setidaknya ke tempat ini? Ningki menunjuk ke peta bintang. Setelah dihitung, jika kita bisa menggunakan metode iblis untuk menambahkan pola energi, di Battle Fortress, ada peluang sukses 30%. Kata Jia Sali. Pola energi. Oh, pola hukumkan. Hem, cara ini bisa dilakukan. Anda adalah terminal AI, jadi Anda bisa memimpin. Saya hanya perlu mengubah Battle Fortress menjadi item sihir, atau bahkan item roh, lalu menggunakan esensi abadi di tubuh saya sebagai sumber kekuatan Anda. Itu akan menjadi sumber kekuatan yang berkelanjutan. Ningki mengusap dagunya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa metode ini bisa dilakukan. Secara kebetulan, teknik sembilan neraka tempering miliknya telah mencapai level 1, sehingga dia dapat menggunakannya di Battle Fortress. Apa yang akan terjadi jika saya berhasil dengan 70% peluang lainnya? Sebelum itu, Ningki harus bertanya pada Jia Sali. Jika aku gagal, maka pola energi iblis akan menghapusku, dan Battle Fortress akan kehilangan terminal AI-nya dan menjadi kapal biasa. Jia Sali berkata dengan tenang. Buat cadangan peta bintang, meski peluangnya hanya 30%, saya tetap ingin mencobanya. Ningki mengangguk. Segera, Jia Sali membuat cadangan peta bintang dan menyerahkan kotak hitam kepada Ningki. Itu seukuran telapak tangan. Di dalamnya ada peta yang telah dihitung Jia Sali selama 100 tahun terakhir. Jika Jia Sali terhapus secara tidak sengaja, Ningki setidaknya akan memiliki petanya, dan dia bisa memikirkan cara lain di masa depan. Sebelum memulai, aku memerlukan beberapa persiapan. Karena aku akan menggunakan teknik tempering neraka ke-9, sebaiknya aku meningkatkan pertahanan benteng pertempuran hingga batasnya. Setelah mengambil keputusan, Ningki meninggalkan benteng pertempuran dan terbang menuju pintu masuk benua tengah. Tiga bulan kemudian, di gurun paling terpencil di benua Azure Dragon, ada banyak binatang aneh. Binatang aneh ini tidak memiliki kecerdasan, tapi mereka sangat kuat. Banyak dari mereka yang begitu kuat sehingga bahkan para penggarap alam transendensi harus berbalik dan lari ketika mereka melihatnya. Ningki telah membunuh banyak dari mereka di sepanjang jalan. Sayangnya, mereka tidak memiliki poin dosa, jadi Ningki tidak bisa mendapatkan kristal pembunuh naga. Sebaliknya, mereka membantu Ningki memadatkan banyak avatar kaisar abadi 10 ribu kuno. Setelah setengah bulan, Ningki akhirnya menemukan pintu masuk ke benua tengah. 1372 Sengoku Dice Ambang batas untuk memasuki daratan tengah cukup tinggi. Jika Anda ingin menggunakan susunan teleportasi ini, Anda bisa melupakannya jika Anda tidak berada pada tahap awal alam transendensi. Ningki mendarat di tengah susunan teleportasi. Setelah berlatih teknik sembilan neraka tempering, dia menjadi lebih pekat terhadap aspek ini. Dia bisa melihat kedalaman susunan teleportasi hanya dengan beberapa pandangan. Ada total sembilan arah, dan setiap arah membutuhkan sejumlah kristal azure dragon tertentu. Kemudian, seseorang harus menggunakan budidaya alam fase hukum ke atas untuk mengaktifkan susunan teleportasi untuk mencapai efek teleportasi. Meskipun jauh lebih lemah dibandingkan saluran spasial, saluran ini memiliki keuntungan karena dapat menemukan lokasi kedua sisi. Di mata Ningki, matriks teleportasi sangat kasar. Pada seni tempering sembilan neraka tingkat pertama, ada pengenalan tentang matriks teleportasi. Hanya manusia biasa yang dapat menggunakan matriks teleportasi dengan kualitas terbaik. Tidak banyak orang di negeri abadi yang tahu cara membuat matriks teleportasi seperti itu. Bahkan jika Ningki mengembangkan seni tempering sembilan neraka ke tingkat ke sembilan, dia tidak akan bisa menciptakannya. Sederhananya, semakin rendah kondisi penggunaannya, semakin jauh jarak teleportasinya. Ini adalah standar untuk menilai kualitas susunan teleportasi. Jarak pun mau tidak mau berkaitan dengan kondisi penggunaannya. Jika jaraknya sangat jauh, seperti benua Azuridregen yang diteleportasi ke negeri surgawi, kondisi yang dibutuhkan bahkan mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Kaisar Langit Daoyian yang terkuat, bukan. Hanya makhluk abadi sejati yang bisa menggunakannya. Tapi susunan teleportasi semacam ini, apakah kualitasnya rendah? Itu tidak rendah. Alasan kenapa persyaratannya begitu tinggi adalah karena jaraknya yang cukup jauh. Susunan teleportasi yang bisa disempurnakan Ningki sekarang harus memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang ada di depannya. Azuridregen crystal yang dibutuhkan akan dikurangi 10 hingga 20 persen, dan syarat untuk menggunakan susunan teleportasi juga akan dikurangi dari alam fase hukum ke alam kehidupan abadi tahap akhir. Hanya saja Ningki belum pernah menyempurnakannya, jadi dia mungkin akan gagal beberapa kali sebelum berhasil sekali. Ada pun bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan formasi teleportasi, karena persyaratannya berbeda, bahannya bermacam-macam, tetapi masing-masing sangat langka, dan setelah digunakan sekali, tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Setelah Ningki menyelesaikan pengamatannya, dia mengisi sembilan titik dengan kristal Azuridregen. Saat dia hendak mengaktifkan formasi teleportasi, beberapa teriakan datang dari kejauhan. Saudaraku, tunggu kami. Dalam sekejap mata, lima sosok muncul di luar formasi teleportasi. Ada dua wanita dan tiga pria, dan masing-masing dari mereka memiliki aura alam transendensi tahap akhir yang samar. Ketika mereka melihat aura Ningki paling banyak berada di alam transendensi tahap menengah, mau tak mau mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka langsung mendarat di formasi teleportasi. Ada masalah mendesak yang harus kami selesaikan di benua tengah. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Salah satu pria memandang Ningki dengan senyum tipis. Aura alam transendensi tahap akhir terungkap sepenuhnya. Ningki melirik mereka berlima dan berkata sambil tersenyum, saya juga punya masalah mendesak. Adikku, kultifasimu hanya berada di tahap tengah alam transendensi. Jangan sia-siakan kristal naga Azuridre. Bahkan jika kamu berteleportasi ke platform abadi tersembunyi, mereka tidak akan mengizinkanmu memasuki benua tengah. Kultifator laki-laki lainnya tersenyum dan berkata, Belum tentu. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu tidak terburu-buru? Lupakan saja, jangan buang waktu di sini. Formasi teleportasi hanya dapat menteleportasi lima orang sekaligus. Wu Jie, kamu tetap di sini dan tunggu gelombang berikutnya. Seorang wanita dengan ekspresi dingin berkata dengan acuh tak acuh. Pria yang berbicara pertama kali melirik Ningki dengan sedikit ketidakpuasan. Dia tampak ragu apakah akan mengusir Ningki atau tidak. Tapi ketika dia melihat senyum tipis di wajah Ningki, dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak berpikir seperti itu. Baik, aku tunggu gelombang selanjutnya. Kalian duluan saja. Wu Jie cemberut dengan tidak senang dan keluar dari formasi teleportasi. Dengan kilatan cahaya dari susunan transmisi, kelompok lima Ningki menghilang. Wu Jie mengutup dalam hatinya. Setelah menggunakan susunan transmisi satu kali, dia harus menunggu sekitar 20 jam sebelum dapat digunakan kembali. Dia hanya bisa menunggu di sini. Ini adalah platform abadi tersembunyi yang mereka bicarakan. Ningki keluar dari susunan teleportasi dan melihat sekeliling. Ia menemukan bahwa tempat ini sangat besar, seperti alun-alun kota yang ramai dipenuhi orang. Adik kecil, jangan mengira ini adalah benua tengah. Ini hanya stasiun transit. Jika kamu ingin mencapai benua tengah, kamu harus pergi ke formasi teleportasi. Namun, para penggarap yang menjaga formasi teleportasi tidak akan melakukannya. Aku tidak mengizinkanmu untuk berdiri di atasnya kecuali kamu berada pada tahap akhir dari alam transendensi. Di antara empat orang yang datang bersama Ningki, seorang kultifator pria memberikan beberapa nasihat kepada Ningki. Namun, ada sedikit nada arogansi dalam nada bicaranya. Seolah-olah dia ingin Ningki berpikir bahwa Azure Dragon Crystal yang baru saja diahabiskan semuanya sia-sia dan membuat Ningki menyesalinya. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya ke empat orang itu. Azure Dragon Crystal harus dibagikan kepada kita berlima. Keempat orang itu memandang Ningki dengan aneh. Biasanya, kultifator alam transendensi tingkat menengah mana yang berani meminta Azure Dragon Crystals dari mereka. Mereka tidak sabar untuk menggunakan segenggam kristal Azure Dragon untuk mengjilat mereka. Oleh karena itu, mereka berempat secara alami berpikir bahwa Ningki tidak akan peduli dengan Azure Dragon Crystal ini. Mereka hanya bereaksi ketika Ningki mengulurkan tangannya untuk memintanya. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Kultifator wanitalah yang meminta Wu Jie untuk tinggal dan menunggu kelompok kedua masuk. Dia memberi Ningki bagian mereka dari Azure Dragon Crystal. Kemudian, mereka berempat menatap Ningki dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Ningki menyingkirkan Azure Dragon Crystal, tersenyum, dan mengikuti di belakang empat orang. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan artefak gelap ini. Aku hanya menjualnya seharga 50 ribu Azure Dragon Crystal atau token tantangan kualifikasi. Bos, ini bukan artefak kegelapan. Menurutku ini adalah artefak Dharma yang digunakan oleh iblis untuk berkultifasi. Kamu menggunakannya untuk menipu uang dari platform abadi tersembunyi. Apakah kamu ingin mati? Omong kosong, ini adalah artefak gelap. Jika kamu tidak memiliki Azure Dragon Crystal atau token tantangan kualifikasi, pergilah. Jangan ganggu urusanku. Semuanya, jangan tertipu. Orang ini menjual artefak gelap palsu. Token murid sekte luar dari sekte iblis nether ke-9. Apakah ada yang bersedia menawarkan? Harga awalnya adalah 100 ribu Azure Dragon Crystals. Selama Anda memilikinya, Anda akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte iblis nether ke-9 dan menerima bimbingan pribadi dari Raja Iblis nether ke-9. Dia adalah pencipta sembilan bencana. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. 200 ribu. 500 ribu. 1 juta 500 ribu. Aku ambil. Kesepakatan. Sepanjang jalan itu ramai, Ningki melihat nilai transaksi sudah mencapai jutaan Azure Dragon Crystal. Token tantangan kualifikasi. Pencipta sembilan bencana. Ningki tidak bisa menebak kegunaannya. Itu harus menjadi tiket masuk ke beberapa kompetisi. Sedangkan untuk yang terakhir, Ningki menduga itu seharusnya berada pada level pencipta. Hai, mengapa Anda mengikuti kami? Empat orang di depannya tiba-tiba berhenti dan menatap Ningki dengan mata tidak ramah. Sejak kapan aku mengikutimu? Ningki tersenyum. Kamu telah mengikuti kami sejak kami keluar dari formasi teleportasi. Kamu masih tidak mau mengakuinya. 1373. Jalannya di atas tanah, dan kakiku bertumpu pada tubuhku. Aku bisa berjalan kemanapun aku mau. Apa hubungannya denganmu? Jangan menghalangi jalanku. Jika Anda tidak ingin pergi, silakan minggir. Ningki tersenyum tipis dan berjalan lurus ke depan. Ki abadi di tubuhnya bergetar tanpa jejak dan segera memantulkan keempat orang itu ke samping. Mereka berempat menunjukkan sedikit kebingungan dan saling memandang. Seorang kultifator alam transendensi tahap menengah benar-benar dapat menggunakan auranya untuk mendorong mereka kembali. Anak ini agak aneh. Ada keberadaan seperti itu di benua Azure Dragon. Bahkan di benua kura-kura hitam, saya belum pernah melihat seorang kultifator alam karakteristik Dharma tingkat menengah yang dapat bersaing dengan kita. Apakah kalian semua lupa bahwa Azure Dragon baru-baru ini menghasilkan monster? Putra Feng Jiu, Ningbei Xuan, membunuh Sage Agung Naga Bangga dengan lambayan tangannya. Seratus tahun yang lalu, dia bahkan tidak berada di alam transendensi. Monster seperti itu akan menjadi eksistensi teratas di benua tengah. Hiis, menurutmu anak ini? Itu tidak mungkin. Saya ingat Ningbei Xuan baru menerobos ke alam transendensi beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam fase hukum tahap menengah? Ini jelas bukan orang ini. Hmm, itu masuk akal. Lupakan saja, jangan sampai perhatian kita teralihkan. Kali ini, sekte mengirimi kita pesan penting, meminta kita pergi ke benua tengah untuk berpartisipasi dalam uji coba alam void. Selama kita terpilih, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam void untuk mencari peluang. Waktu hampir habis, jangan lewatkan ini. Ayo kita mendaftar dulu. Ketika uji tiba, kita akan memasuki benua tengah. Selagi kita berada di sana, mari kita lihat apakah kita bisa membeli beberapa alat sihir di sini. Ini akan sangat membantu bagi kita untuk berpartisipasi dalam void uji coba dunia. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, Ningki memiliki pemahaman umum tentang platform abadi tersembunyi. Karena penyuling senjata di daratan tengah tidak dapat membuat susunan teleportasi yang dapat secara langsung mengangkut orang-orang dari benua lain ke daratan tengah, tempat ini dipilih sebagai titik transit. Namun, banyak kultifator yang menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai hidden immortal platform tidak memenuhi syarat untuk memasuki daratan tengah. Seiring berjalannya waktu, tempat ini berkembang menjadi pasar yang jauh melampaui benua manapun. Itu diisi dengan para penggarap alam transendensi. Penggarap alam transendensi tahap awal dapat dilihat di mana-mana. Penggarap alam transendensi tingkat menengah juga tidak jarang. Bahkan para penggarap alam transendensi tahap akhir pun jumlahnya sangat sedikit. Ini karena tidak hanya ada penggarap dari empat benua suci, tetapi juga penggarap dari benua lain. Selama mereka memiliki arai teleportasi, mereka akan dikirim ke platform abadi tersembunyi. Hanya para kultifator di alam transendensi yang sempurna yang memiliki peluang 100% untuk memasuki benua tengah. Adapun para penggarap alam transendensi tahap akhir, mereka harus terkenal. Mereka yang tidak terkenal akan ditolak. Karena empat benua suci adalah yang paling dekat dengan benua tengah, akan ada beberapa kultifator yang memenuhi syarat setiap tahunnya. Namun, benua lain tidak seberuntung itu. Beberapa benua bahkan tidak memiliki satupun pilihan surga yang cukup kuat untuk memasuki benua tengah selama ratusan tahun. Para penggarap platform abadi tersembunyi pada dasarnya terdiri dari mereka. Setelah Ningki mengetahuinya, dia dengan santai menarik seorang kultifator. Ada apa? Kultifator memandang Ningki dengan waspada. Siapapun yang tiba-tiba dihentikan saat berbelanja pasti memiliki ekspresi yang sama dengannya. Saudaraku, bagaimana cara menuju susunan teleportasi ke benua tengah? Platform abadi tersembunyi tidak hanya besar. Itu adalah sebuah benua tersendiri. Jika seseorang tidak menanyakan arah, mereka tidak akan dapat menemukannya setidaknya dalam tujuh hingga delapan hari. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di hidden immortal platform? Anda berasal dari benua mana? Kultifator segera menjadi tertarik. Ketika dia melihat aura Ningki mirip dengan miliknya, seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah, jejak rasa Sadenfrude muncul di matanya. Saya seorang kultifator dari benua Azure Dragon. Ini memang pertama kalinya saya berada di platform abadi tersembunyi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Benua naga biru. Mendengar empat kata ini, ekspresi kultifator sedikit berubah. Sepertinya dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Ningki dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Ningki berpikir sendiri. Mungkinkah para penggarap dari benua Azure Dragon membunuh seluruh keluarganya? Namun, tidak butuh waktu lama bagi Ningki untuk memahami mengapa para pembudidaya ini tidak menyukai para pembudidaya dari benua Azure Dragon. Tidak membeli. Jika tidak, enyahlah. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Tidak bisakah saya membelinya dan melihatnya? Jangan lihat, enyahlah. Aku seorang kultifator dari benua Azure Dragon. Jika kamu tidak ingin mati, teruslah berdebat denganku di sini. Terjadi perselisihan di depan sebuah warung kecil. Ketika pemilik kios mengumumkan bahwa dia adalah seorang kultifator dari benua Azure Dragon, pembeli segera pergi dengan kesal. Siapa yang meminta benua Azure Dragon menjadi jauh lebih kuat dari benua asal mereka? Terlepas dari empat benua suci, sulit untuk menemukan seorang kultifator di alam transendensi sempurna di benua lain. Jadi papan nama benua Azure Dragon bisa digunakan seperti ini di sini. Orang itu jelas menderita di tangan para penggarap dari benua Azure Dragon. Ningki tersenyum dan berjalan langsung ke kios. Saya juga seorang kultifator dari benua Azure Dragon. Ke arah mana saya harus pergi kesusunan teleportasi ke benua tengah. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang kultifator dari benua Azure Dragon? Mengapa saya harus memberitahu Anda jika Anda tidak ingin membeli apapun? Jangan mencoba mendekatiku. Ayahmu tidak tertipu oleh. Tipuan ini. Ning-ning-ning. Ketika pemilik kios mendengar suara Ningki, dia mulai mengejeknya dengan tidak sabar. Namun, ketika dia mendongat dan melihat wajah Ningki, dia ragu-ragu sejenak. Kemudian getaran menjalari tubuhnya, dan dia mulai mengulangi kata yang sama berulang kali. Teror di wajahnya begitu kuat sehingga semua penggarap di daerah itu menoleh. Orang ini adalah seorang kultifator di alam transendensi yang disempurnakan. Dikatakan bahwa dia menduduki peringkat ke-53 dalam daftar Azure Dragon di benua Azure Dragon. Dia selalu sombong di sini. Bagaimana dia bisa begitu ditakuti oleh seorang kultifator di alam transendensi yang disempurnakan? Pada saat ini, empat pembudidaya dari benua kura-kura hitam kebetulan berjalan mendekat. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka saling memandang dan berdiri di sana, berencana untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka juga bisa mengetahui latar belakang Ningki. Oh, itu kamu. Senyuman di wajah Ningki semakin dalam. Orang ini menyerangnya di daerah Tandus Desolation, tapi dia tidak bisa menemukannya. Jadi dia melarikan diri ke Hidden Immortal Platform. Untayanki spiritual surgawi yang ditempatkan padanya entah bagaimana terhapus. Kalau tidak, Ningki pasti sudah mengenali orang ini sekarang. Bey, Patriark Besuan, aku tahu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan. Saat itu, aku hanya menyerang tiga kali. Li Kunshin sangat ketakutan. Dia berlutut di depan Ningki di depan semua orang. Patriark Besuan. Kebanyakan orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu dari mana asal Ningki. Namun, keempat kultifator dari benua Kura-Kura hitam terkejut. Mereka baru saja tiba dari benua Azure Dragon. Tentu saja, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang dua kata, Besuan. Apakah dia benar-benar Ningbeksuan? Mereka berempat saling memandang, tercengang. Tiba-tiba, leher mereka merinding. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang melewati susunan, dan teleportasi bersama mereka adalah dewa kematian, sebuah eksistensi yang bahkan bisa membunuh seorang Sagi Agung. 1374 Jika kamu tidak menyerang tiga kali saja, kamu pasti sudah mati sekarang. Bangunlah. Ningki berkata dengan tenang. Mendengar ini, mata Li Kunshin bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia dengan cepat naik dari tanah. Sepertinya dia benar-benar bisa selamat dari dewa pembunuh kali ini. Bisakah kamu menjawab apa yang aku tanyakan tadi? Ningki berkata dengan tenang. Ya ya, patriark leluhur Beisuan, Anda akan pergi ke daratan tengah. Saya bisa memimpin jalan untuk Anda. Li Kunshin berkata cepat. Memimpin. Baiklah, ayo pergi. Ningki mengangguk. Li Kunshin dengan cepat membersihkan kios di tanah dan dengan penuh semangat memimpin jalan menuju Ningki. Keempat orang dari benua kura-kura hitam tanpa sadar bersembunyi di belakang mereka. Hanya ketika kelompok Ningki dan Li Kunshin menghilang dari pandangan mereka barulah mereka menghela nafas lega. Apakah menurutmu Ningbaixuan akan pergi ke daratan tengah untuk kompetisi pemilihan alam void? Jika itu masalahnya, kita akan mendapat satu tempat lebih sedikit. Bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Tidak masalah jika ada yang kurang. Alam void awalnya hanya terbuka untuk para penggarap yang berjarak setengah langkah dari alam manifestasi. Kali ini, Kaisar Langit Daoyan secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin memilih 200 penggarap yang dibawa alam manifestasi untuk memasuki alam void. Jika mereka bisa keluar hidup-hidup atau menemukan kekayaan mereka sendiri, mereka akan diterima sebagai murid pribadi Kaisar Langit Daoyan dan dilatih. Ini adalah kesempatan langkah. Kita harus pergi, apapun yang terjadi. Kakak senior Hua benar, saya punya saran. Apakah menurut Anda Ningbaixuan akan setuju jika kita menemuinya dan memintanya untuk bergabung dengan kita? Mendengar ini, semua orang terdiam. Setelah bertukar pandang, kultifator wanita bernama saudari bela diri senior Hua mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, saya akan mencobanya. Saya mendengar bahwa Ningbaixuan tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan jika itu tidak berhasil, saya bisa setidaknya meninggalkan kesan di matanya. Mungkin berguna saat seleksi. Itu benar, kami akan melakukan apa yang dikatakan kakak senior Hua. Seberapa besar platform abadi tersembunyi? Ningki menemukan bahwa setelah terbang selama lima atau enam hari, mereka masih belum mencapai tujuan. Namun, pemandangan di dekatnya terus berubah. Namun, selama jaraknya lima ribu kilometer, pasti ada pasarnya. Hanya saja pasarnya tidak sebesar formasi teleportasi. Patriark Beisuan, aku tidak yakin seberapa besar tahap keabadian tersembunyi ini, tapi ku dengar tempat ini dulunya adalah sudut daratan tengah. Di zaman kuno, tempat ini hancur berkeping-keping karena perang besar. Selengkapnya lebih dari seratus tahun yang lalu, Kaisar Langit Daoyan menggunakan kekuatan ilahi tertinggi untuk menggabungkan benua yang tak terhitung jumlahnya, hanya tahap abadi tersembunyi ini. Untuk beberapa alasan, Kaisar Langit Daoyan menyimpannya dalam bentuk aslinya dan tidak bergabung dengan daratan tengah. Li Kunshin buru-buru berkata, kami berada sekitar 1.500.000 km jauhnya dari Ocean of Cloud City. 2 juta mil. Ningki sedikit mengernyit dan langsung melangkah maju untuk meraih Li Kunshin. Li Kunshin mengira Ningki akan menyerangnya dan sangat ketakutan hingga dia hampir melawan. 90.000 li dalam sekejap. Li Kunshin melihat pemandangan yang berubah dengan cepat di depannya dengan ekspresi tercengang. Ketika dia melihat pegunungan yang dikenalnya, dia menemukan bahwa jaraknya hanya sekitar 500.000 km dari kota Cloud Sea. Kecepatan yang mengerikan. Li Kunshin tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ningki. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa Ningki bisa membunuh ribuan penggarap alam Transcendensi. Adapun berita kematian Proud Dragon Sage, Li Kunshin belum mengetahuinya. Kalau tidak, sikapnya terhadap Ningki tidak akan sama seperti sekarang. Ketika mereka tiba di kota Cloud Sea, Ningki hampir memulihkan kisurgawi yang dia gunakan untuk melemparkan 90.000 li dalam sekejap. Kota Cloud Sea tidak memiliki gerbang kota. Itu terdiri dari bangunan yang mencapai awan. Ada lebih banyak pembudidaya di sini daripada di formasi teleportasi. Li Kunshin, mengapa ada begitu banyak kultifator di sini? Apakah mereka semua berasal dari benua yang berbeda? Ningki bingung. Sekilas, Ningki melihat lebih dari 3 hingga 400 kultifator di alam Transcendensi yang disempurnakan, belum lagi mereka yang berada di alam Transcendensi tahap akhir. Melapor kepada leluhur Beisuan, 80 hingga 90 persen pembudidaya di sini berasal dari Daratan Tengah. Mereka ke sini untuk berdagang ramuan dan sumber daya budidaya. Karena banyak pembudidaya tidak dapat memasuki Daratan Tengah, mereka harus datang ke sini untuk memperdagangkan jamu dan bahan-bahan yang hanya dapat ditemukan di Daratan Tengah. Tentu saja, harganya sangat rendah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jika mereka tidak berdagang, mereka tidak akan dapat menemukannya di manapun kalau tidak. Li Kunsin mengertakkan gigi saat mengatakan itu. Jelas sekali bahwa dia telah ditipu oleh para penggarap dari Daratan Tengah di masa lalu. Jadi begitu. Mata Ningki berkedip karena menyadari. Di mana ada orang, di situ ada konflik dan keuntungan. Jelas sekali, para kultifator dari Daratan Tengah tidaklah bodoh. Namun, para pembudidaya yang datang ke sini untuk berdagang sumber daya budidaya pada dasarnya adalah jenis yang tidak memiliki reputasi baik di Daratan Tengah. Dengan Li Kunsin memimpin, Ningki segera tiba di pusat kota tersibuk. Ada susunan teleportasi raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Patriark leluhur Beisuan, ini tempatnya. Portal teleportasi ini dapat diaktifkan setiap dua jam sekali dan berfungsi dua arah. Artinya, para penggarap dari Daratan Tengah dapat berteleportasi ke tempat ini dan para penggarap dari tempat ini dapat berteleportasi ke Daratan Tengah. Daratan pada saat yang sama. Tidak akan ada konflik apapun dan dapat memindahkan sekitar seratus orang sekaligus. Li Kunsin menunjuk ke susunan teleportasi. Kamu pernah ke Daratan Tengah? Ningki bertanya dengan tenang. Tiba-tiba, susunan teleportasi menyala dan lebih dari seratus sosok muncul. Ada sedikit arogansi di mata kelompok orang ini. Mereka seharusnya adalah kultifator asli dari Benua Tengah. Patriark leluhur Beisuan, Anda pasti bercanda. Hanya 20 teratas di Azure Dragon Roll yang memenuhi syarat untuk memasuki Daratan Tengah. Saya tidak punya hak untuk melakukannya dengan kultifasi saya. Li Kunsin berkata dengan nada mengjilat, Tentu saja, ini berbeda bagimu, Patriark leluhur Beisuan. Oh, hanya kultifator di atas alam setengah kesempurnaan yang memenuhi syarat. Ningki menyipitkan matanya. Dia ingat bahwa budidaya Wang Lan belum mencapai tingkat ini. Sepertinya dia bisa datang dan pergi dengan bebas karena identitasnya sebagai murid sekte dalam dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Memikirkan hal ini, Ningki mengabaikan Li Kunsin dan berjalan menuju susunan teleportasi. Mata Li Kunsin berkedip dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia segera berlari untuk mengejar Ningki. Pembudidaya negara Transcendensi tingkat menengah. Enyah. Saat dia tiba di depan susunan teleportasi, beberapa penjaga di dekatnya memegang alat ajaib di tangan mereka dan memindai Ningki. Alat ajaib itu segera memancarkan cahaya merah redup. Kemudian, mereka memarahi Ningki dengan dingin, mata mereka penuh dengan penghinaan. Hah. Kultifator negara Transcendensi tingkat menengah tidak bisa pergi ke daratan tengah. Ningki tersenyum. 1375. Seorang kultifator alam Transcendensi tingkat menengah ingin pergi ke daratan tengah. Hahaha. Tentu saja, serahkan 100 ribu Azure Dragon Crystal dan dapatkan Qualification Battle Token. Pergi ke sana dan bertarung di pertempuran kualifikasi. Jika Anda menang, Anda akan memenuhi syarat untuk berangkat. Kultifator yang menjaga formasi teleportasi tertawa. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Para pembudidaya di dekatnya memandang Ningki dengan sombong. Kebanyakan dari mereka berasal dari daratan tengah, sehingga mereka memiliki rasa superioritas di hadapan para pembudidaya dari benua lain. Diam, tahukah kamu? Li Kunshin ragu-ragu dan mengambil keputusan. Saat dia hendak memarahi mereka, Ningki menghentikannya dengan lambayan tangannya. Bawa aku untuk mendapatkan token pertarungan kualifikasi. Ningki berkata dengan tenang. Ya. Li Kunshin buru-buru mengangguk. Diam, beraninya kamu. Dari benua manakah Anda para kultifator? Beraninya kamu meneriaki kami. Kultifator yang menjaga formasi teleportasi mendengar kata-kata Li Kunshin dan ekspresinya berubah. Kemarahan melonjak di matanya saat dia menghalangi jalan Ningki dan Li Kunshin. Li Kunshin ingin melaporkan identitas Ningki. Pihak lain pasti tidak akan berani menghentikan mereka. Namun, ketika dia dihentikan oleh Ningki, dia tiba-tiba teringat bahwa Ningki sepertinya memiliki dendam dengan laikong. Dalam hal ini, Ningki mungkin tidak berencana mengungkapkan identitasnya dalam perjalanan ke daratan tengah ini. Dia berada dalam dilema, jadi dia hanya bisa melihat Ningki. Kamu hanya seorang kultifator yang menjaga formasi teleportasi. Dalam hal kultifasi, kamu bahkan tidak punya hak untuk berbicara di hadapanku. Jangan berpikir bahwa kamu lebih unggul hanya karena kamu berasal dari daratan tengah. Jika kamu tidak bahagia, datang dan bertarunglah. Ningki memandang mereka dengan senyum tipis. Kata-katanya segera beresonansi dengan para penggarap di dekatnya. Namun, jelas ada lebih banyak petani dari daratan tengah di sini. Mendengar kata-kata Ningki, mereka mencibir dan mengepung mereka. Tidak ada kekurangan penggarap alam transendensi tahap akhir di antara mereka. Adapun para penggarap alam transendensi yang sempurna, mereka secara alami tidak memiliki waktu luang untuk terlibat dalam masalah ini. Melihat ini, para penjaga formasi teleportasi langsung dipenuhi dengan keyakinan. Mereka mencibir pada Ningki dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Kami tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Kamu hanya menjaga. Ningki mengulanginya sambil tersenyum tipis. Akhirnya, dia memandang orang-orang ini dengan mengejek dan berkata, Apa? Apakah aku salah? Anda ingin menekan saya? Bagus, kamu benar-benar punya nyali. Apa menurutmu hanya sedikit dari kita yang menjaga tempat ini? Awalnya, saya tidak berencana untuk bertengkar dengan Anda, Tetapi karena Anda begitu sombong, ikuti saya untuk menemui Penatua Simen. Mari kita lihat apakah Anda masih sombong saat itu. Segera setelah mereka selesai berbicara, Para penggarap dari benua tengah di dekatnya melangkah maju untuk menghalangi jalan mundur Ningki dan Li Kun Sin. Mereka memandang mereka berdua dengan senyum tipis di wajah mereka. Leluhur Patriark Beisuan. Li Kun Sin memandang Ningki dengan senyum pahit. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu sekarang. Dia pernah mendengar tentang Penatua Simen. Dia adalah eksistensi pada kesempurnaan agung alam dharma dan memiliki alam dharma tingkat atas. Bahkan sage agung Suan Zen bukanlah tandingannya. Dia juga mendapat dukungan dari Sekte Pedang Jiutian. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan langsung dari Patriark Pencipta Sekte Pedang Jiutian. Semua orang di sana melontarkan pandangan mengejek pada mereka berdua. Mereka berpikir bahwa mereka harus memberi pelajaran pada kedua orang dusun ini. Kalau tidak, jika ada orang yang berani menghina para penggarap di Benua Tengah, bukankah itu buruk? Bagaimana dia bisa menyinggung para penjaga di sini lagi? Keempat kultifator dari Benua Kura-Kura Hitam tiba tepat pada waktunya. Setelah melihat pemandangan ini, mereka bertukar pandang dan memutuskan untuk mengikuti mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak jauh dari susunan teleportasi, ada tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para pembudidaya dengan token kualifikasi. Begitu mereka lulus uji coba, mereka akan mendapatkan hak untuk memasuki Benua Tengah. Biasanya, seseorang harus bertarung melawan sepuluh petani dengan budidaya serupa. Jika menang, mereka berhak memasuki Benua Tengah. Jika kalah, mereka akan kehilangan seratus ribu kristal naga azure. Ketika Ningki dan Penatua Semen dikelilingi oleh sekelompok kultifator, salah satu dari mereka terlempar sambil muntah darah. Bahkan pesawat Dharma miliknya pun hancur. Tanpa budidaya ratusan atau ribuan tahun, akan sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Seorang kultifator parubaya yang duduk di titik tertinggi memandang Ningki dan yang lainnya. Dia sedikit mengernyit dan tatapannya tertuju pada para penjaga. Salam, Tetua Semen. Para penjaga bergegas maju dan membungkuk. Semen Zu mengerutkan kening. Apa masalahnya? Penatua Semen, anak ini berbicara dengan arogan dan menghina para penggarap Benua Tengah. Penatua Semen, tolong nilai dia. Menghina para penggarap di Benua Tengah. Semen Zu memandang Ningki dan Penatua Semen dengan acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar menghina para penggarap Benua Tengah? Penghinaan apa? Ningki tersenyum tipis dan memberitahu penjaga apa yang terjadi. Kemarahan melonjak di mata para penjaga, tetapi mereka percaya bahwa Semen Zu pasti akan membela mereka. Benar saja, Semen Zu berkata dengan acuh tak acuh. Ini sebenarnya bukan sebuah penghinaan, tapi Benua Tengah tidak menerima kultifator sepertimu. Kamu tidak perlu mengambil token kualifikasi lagi. Kamu boleh pergi. Mengapa? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Karena aku yang bertanggung jawab atas tempat ini. Hanya mereka yang saya izinkan masuk yang bisa masuk. Jika saya tidak mengizinkannya masuk, bahkan jika Anda berada di alam Dharma yang sempurna, Anda tidak dapat masuk. Semen Zu memandang Ningki dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Dahulu kala, aku punya seorang teman lama sepertimu. Sekarang, rumput di kuburannya setinggi lima kaki. Tiba-tiba, angin dan guntur menghancurkan kuburan. Tapi tidak ada peti mati. Seorang pemabuk terbaring di tempat tidur jandanya. Anakku compang kemping dan tidak bisa makan. Aku menyarankan kamu untuk tidak menjadi seperti teman lamaku. Ningki memandang si Menzu dan tiba-tiba teringat sebuah pantun yang dia lihat di bumi. Dia membacanya. Semua orang tercengang. Mereka memahami bagian kedua, tetapi mereka tidak dapat memahami bagian pertama. Apa artinya? Ekspresi si Menzu sedikit berubah. Artinya aku pernah punya teman yang sombong sepertimu. Ujung-ujungnya tulangnya pun tidak bisa ditemukan. Ningki menghela nafas. Kesunyian. Tiba-tiba ada keheningan di aula. Kelompok kultifator yang membawa Ningki menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia sebenarnya berani mengejek si Menzu di depannya. Para penggarap yang menjaga formasi teleportasi langsung menyesalinya. Mereka ingin membunuh Ningki saat itu juga. Si Menzu mungkin akan melampiaskan amarahnya pada mereka jika masalah ini selesai. Li Kunsin tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membiarkan dia membunuhku saat itu. Jika aku ditekan hari ini, aku khawatir aku akan dipermalukan. Ningbei Xuan memang benar. Dia bahkan lebih berani dari ayahnya. Keempat pembudidaya dari benua kura-kura hitam saling memandang. Jika tidak ada yang salah, Ningbei Xuan pasti akan ditekan hari ini. Si Menzu bukanlah seseorang seperti Pro Dragon Sage. Bahkan Swan Zen Sage bukanlah tandingannya. Ayolah. Jika kamu mengalahkanku hari ini, aku akan membiarkanmu memasuki benua tengah. Jika tidak, hehehe. 1376. Di arena. Para kultifator yang awalnya ingin bertarung dengan bawahan si Menzu untuk mendapatkan hak memasuki benua tengah dengan bijaksana menyingkir. Hanya Ningki dan si Menzu yang berdiri di dalam. Adapun yang lainnya, mereka semua berada di luar mantra pembatasan pelindung arena. Mantra pembatasan ini dapat menahan seratus serangan dari seorang kultifator alam karakteristik Dharma yang sempurna tanpa putus. Bocah ini terlalu sombong. Tetua si Menzu tidak akan memberinya wajah apapun. Ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan semua teknik yang telah kita pelajari di sekte padanya. Para penggarap yang menjaga susunan teleportasi menatap Ningki dengan kejam saat mereka saling mengirimkan transmisi suara. Namun, kenyataannya mereka hanya mengirimkan transmisi suara untuk menutupi rasa takut di hati mereka. Tidak peduli apa, membawa Ningki ke si Menzu dan mempermalukannya adalah sebuah kesalahan. Bisakah dia mengalahkan penatua si Men? Li Kunshin memandang Ningki dengan ekspresi pahit. Jika Ningki kalah, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Ningki. Saat ini, para kultifator di daerah terpencil semakin sombong. Mari kita ambil contoh benua tengah kita. Beberapa waktu yang lalu, Jian Silai membunuh murid dalam dari sekte Putuo dengan satu serangan pedang. Belakangan, dia bahkan membunuh seorang tetua dari sekte Putuo yang datang untuk menangkapnya. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan. Terus kenapa, selama dia belum setengah langkah menuju alam penciptaan, dia masih jauh dari kata ajaib. Di tempat-tempat terpencil ini, mereka bisa bertindak sesuka hati. Pemimpin sekte dari sekte Putuo hanya setengah langkah menuju alam penciptaan. Alam penciptaan, di daratan tengah kita, itu hanyalah sekte kelas 3. Jika Jian Silai memprovokasi sekte kelas 2, dia pasti sudah lama mati. Namun, orang ini hanya seorang kultifator alam transendensi. Namun, dia berani menjadi sombong dan berani. Mungkinkah dia punya kartu truf? He he, kamu dan saya sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Keberadaan seperti apa yang belum kita lihat. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki oleh seorang kultifator alam karakteristik Dharma tingkat menengah, ia dapat mengalahkan seorang kultifator alam karakteristik Dharma tahap akhir, namun dapatkah ia mengalahkan seorang kultifator alam karakteristik Dharma yang sempurna. Penatua Simenzu telah memadatkan, idola Dharma Pedang Surgawi, tingkat tinggi. Niat pedangnya sangat luas dan kuat, dan dapat menjangkau jutaan mil. Telinga Ningki sedikit bergerak. Dia telah mendengar percakapan antara orang-orang ini melalui transmisi suara. Bibi Jian sedang diburu. Sekte Putuo. Melihat perhatian Ningki teralihkan, jejak kemarahan yang tak terlihat melintas di mata Simenzu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat kartu truf apa yang kamu sembunyikan. Apakah kamu benar-benar ingin aku menyerang lebih dulu? Ningki menyeringai. Anak ini sepertinya sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar berpikir dia cocok dengan Penatua Simenzu? Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Haha, saya tak sabar melihatnya memohon belas kasihan. Ketika para penggarap di dekatnya melihat ekspresi Ningki, mata mereka segera menunjukkan sedikit rasa tidak senonoh. Mereka semua memandang Ningki dengan rasa kasihan dan antisipasi. Ya, Simenzu menganggup dengan acuh tak acuh. Jika dia melakukan langkah pertama melawan kultifator alam transendensi tingkat menengah, dia pasti akan diejek jika tersiar kabar. Mari kita lihat apa yang ada di balik baju anak ini. Jika dia ingin menang, dia harus menang dengan indah sehingga tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk mengkritiknya. Pedang roh kekosongan abadi. Ningki melambaikan tangannya dan menebas Simenzu. Dalam sekejap, Ki abadi di tubuhnya melonjak dan pusaran spirit Ki muncul di lengannya. Pada saat berikutnya, bayangan pedang berbentuk bulan sabit dengan Ki abadi yang keras menebas Simenzu. Begitu bayangan pedang berbentuk bulan sabit muncul, kekosongan di sekitarnya tampak runtuh. Muncul beberapa retakan hitam yang menandakan kekosongan tersebut akan segera terkoyak. Merobek kekosongan adalah pembagian level yang sangat penting. Hanya ahli yang setengah langkah menuju alam penciptaan ke atas yang dapat memiliki kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, ketika Simenzu melihat pemandangan ini, dia tidak sempat terkejut. Dia segera mengeluarkan kekuatan Dharma Pedang Langitnya dan menghadapi pedang roh kekosongan abadi dengan niat pedang yang agung dan tajam. Kekuatan Dharma Pedang Langit tingkat mendalam. Niat pedang itu, bahkan dari jauh, aku bisa merasakan sakit di wajahku. Jika Penatua Simen menyerang saya, saya khawatir itu tidak akan berguna bahkan jika saya lari ribuan mil jauhnya. Bukankah Penatua Simen menyuruh anak ini menyerang lebih dulu? Kenapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang? Beberapa pembudidaya di dekatnya memandang kekuatan Dharma Pedang Langit yang tiba-tiba muncul dengan aura abadi di mata mereka. Beberapa sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Simenzu tiba-tiba tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang. Ledakan. Bila roh kekosongan abadi menebas kekuatan Dharma Pedang Langit, Ningki berbalik dan keluar dari arena. Berhenti di sana, kompetisi belum berakhir. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Para kultifator yang menjaga susunan teleportasi melangkah maju untuk menghentikan Ningki. Mata mereka dipenuhi amarah. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman mengejek yang samar. Begitukah, kompetisinya belum berakhir? Tentu saja, apa yang terjadi? Saat orang-orang itu hendak berbicara, mereka terkejut menemukan bahwa tidak jauh dari sana, kekuatan Dharma Pedang Surgawi Simenzu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Kemudian, ia berubah menjadi titik cahaya bintang dan kembali ke dunia. Simenzu berdiri di tempatnya, tampak putus asa. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, dan ketakutan yang mendalam masih ada di kedalaman matanya. Tiantian, avatar pedang surgawi Tiantian hancur. Simenzu berada di alam transendensi yang sempurna, tetapi seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah menghancurkan kekuatan Dharma Pedang Langit. Teknik apa yang dia gunakan tadi? Tunggu, aura kehampaannya pecah, iya. Apakah kalian memperhatikan bahwa gerakannya tadi hampir merobek kekosongan? Garis hitam itu. Merobek kekosongan. Semua orang saling memandang, tercengang. Para kultifator yang menjaga arah teleportasi sangat ketakutan sehingga mereka menggigil dan menatap Ningki, tercengang. Kamu, kamu setengah langkah menuju alam penciptaan. Setengah langkah menuju alam penciptaan. Patriark Beixuan setengah langkah menuju alam penciptaan. Li Kunsin memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Hatinya sedang kacau. Tidak mungkin, Ning Beixuan setengah langkah menuju alam penciptaan. Keempat pembudidaya dari benua kura-kura hitam saling memandang dengan bingung. Namun, setelah kejutan awal, mereka menduga bahwa Ningki jelas bukan setengah langkah menuju alam penciptaan. Kalau tidak, Simenzu pasti sudah lama mati. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk hampir merobek kehampaan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya tindakan ini. Tidak heran kekuatan Dharma tingkat tinggi Simenzu tidak dapat menghalanginya. Hanya kekuatan Dharma kelas bumi ke atas yang memiliki kemampuan untuk menolak gerakan yang dapat merobek kehampaan. Ningki langsung keluar dari susunan teleportasi. Para penggarap yang awalnya menghalanginya dengan cepat menyingkir, dan para penggarap yang tersisa juga memberi jalan untuknya. Melihat ini, Li Kunshin menahan keterkejutan di hatinya dan bergegas menyusul. Orang ini, siapa dia? 1377. Penatua Simen. Beberapa penggarap yang menjaga formasi teleportasi berjalan di depan Simenzu dengan ketakutan di mata mereka. Simenzu dengan dingin menatap mereka. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang ini. Dia harus segera mengasingkan diri dan melihat apakah dia dapat memadatkan dharmanya lagi. Ketika para penggarap melihat ini, mereka menghela nafas lega. Setelah Simenzu pergi, mereka buru-buru bergegas menuju susunan teleportasi. Masih ada petani yang menjaga sisi lain. Dia harus segera mengingatkan mereka untuk tidak memprovokasi bintang jahat yang bahkan Simenzu tidak bisa menolaknya. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan jika dia bukan seorang kultivator dari benua tengah, statusnya bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sekelompok kentang goreng tahap awal tahap dharma seperti mereka. Kakak senior Hua, haruskah kita tetap? Mari kita coba. Kakak senior Hua mengertakan gigi dan mengejar Ningki. Ada apa? Ningki dengan tenang menatap kultivator wanita di depannya. Leluhur Patriark Besuan, mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Hua Lang membungkuk. Oh. Ningki menganggup dan hendak melanjutkan berjalan ketika dia melihat Hua Lang bergerak ke samping dan menghentikannya lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Ketika tiga orang di belakang melihat ini, mereka langsung gelisah. Leluhur Patriark Besuan, Anda akan pergi ke daratan tengah untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi zona void, kan? Hua Lang tersenyum pada Ningki. Kompetisi seleksi dunia hampa. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ya, apa yang kamu inginkan? Jejak kekecewaan muncul di mata Hua Lang. Jika Ningki tidak mengetahui hal ini, dia dapat menggunakan informasinya untuk mencari pendukung bagi mereka berlima. Begini masalahnya, Leluhur Patriark Besuan. Kompetisi ini akan memilih 200 kultifator yang berjarak setengah langkah dari negara penciptaan, namun tidak banyak kultifator dari benua lain karena sebagian besar dari mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam penciptaan. Benua Tengah. Sebagai kultifator dari empat benua suci, kita harus bekerja sama. Baiklah, aku tidak tertarik. Ningki menyelah Hua Lang dan berjalan menuju susunan teleportasi. Hua Lang berdiri di sana dengan bingung. Tepat ketika ketiga temannya mengira Hua Lang akan menyerah, dia terus mengejar Ningki. Leluhur Patriark Besuan, jika kita dapat memasuki zona void, itu berarti empat benua suci memiliki peluang untuk bangkit kembali. Selama ratusan ribu tahun terakhir, empat benua suci bahkan tidak memiliki setengah kultifator. Menjauhlah dari alam pencipta karena zona void dikendalikan oleh sekte-sekte di daratan tengah. Ningki berhenti sebentar dan memandang Hua Lang dengan serius. Ia berkata, kalian terus-terusan membicarakan tentang benua empat orang suci. Kultifator macam apa mereka? Hua Lang dengan cepat berkata, kami berasal dari benua kura-kura hitam. Oh, benua kura-kura hitam. Kalau begitu, saya adalah seorang kultifator dari benua Naga Azure. Apa hubungannya dengan Anda? Selain itu, saya akan berpartisipasi dalam babak penyisihan, dan saya dapat dengan mudah mendapatkan tempat. Mengapa saya harus membantu Anda? Bagaimana Anda dapat membantu saya? Ningki menepuk bahu Hua Lang. Daripada menaruh harapanmu padaku, kenapa kamu tidak mengerahkan seluruh kemampuanmu? Kamu juga sudah berada di tingkat Dharma Plane, jadi kamu mungkin punya kesempatan. Dengan itu, Ningki melewati Hua Lang dan berhenti sejenak. Jika kamu mengikutiku lagi, kamu mungkin akan mati di tanganku terlebih dahulu. Tubuh Hua Lang menegang. Setelah Ningki membawa Li Kunshin ke dalam susunan teleportasi, ketiga temannya berlari. Kakak senior Hua, lupakan saja. Orang ini bukan apa-apa. Ku dengar dia punya dendam dengan senior Laikong, putra supremasi layang. Jika dia pergi ke daratan tengah, dia bahkan mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam babak penyisihan sebelum dibunuh oleh senior Laikong. Itu benar. Orang seperti apa senior Laikong itu? Dia adalah ahli alam penciptaan setengah langkah, seorang jenius sejati dari daratan tengah. Di antara juri kompetisi seleksi ini, yang mulia layang ada di antara mereka. Jika kita benar-benar ikut serta orang ini, kita mungkin terlibat. Mereka bertiga menghibur satu demi satu. Hua Lang terdiam sejenak dan mengangguk. Kalian benar. Saat Wu Jai tiba, kita sendiri yang akan pergi ke daratan tengah. Kita mungkin punya kesempatan. Di susunan teleportasi. Li Kunshin memandang Ningki dengan jijik, tapi dia khawatir Ningki akan mengusirnya dari susunan teleportasi. Dia hanya menghela nafas lega ketika susunan teleportasi perlahan terbuka. Bukan saja aku tidak mati di tangan si pembunuh ini, tapi aku juga mendapat manfaat darinya dan pergi ke daratan tengah bersamanya. Benar saja, keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan. Li Kunshin berpikir bahagia di dalam hatinya. Saat berikutnya, cahaya putih menyilaukan muncul di depan semua orang. Cahaya putih ini tidak dapat dihalangi meskipun seseorang menutup matanya. Itu berlangsung selama 10 menit penuh sebelum menghilang. Li Kunshin sedikit terhuyung. Ketika dia perlahan membuka matanya, gelombang spirit ki yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke dalam tubuhnya. Merasakan spirit ki yang kaya antara langit dan bumi, semua sel di tubuh Li Kunshin bersorak. Daratan tengah. Saya berada di daratan tengah. Hahaha. Dia tidak bisa menahan tawa di langit. Orang kampung, turunlah ke sini. Jangan halangi susunan teleportasi. Tiba-tiba teriakan datang dari bawah dan membangunkan Li Kunshin. Dia segera melihat ke arah Ningki dan menyadari bahwa Ningki telah meninggalkan susunan teleportasi dan menatapnya dengan setengah tersenyum. Para penggarap yang menjaga barisanlah yang memarahi Li Kunshin. Mereka sering melihat orang-orang seperti Li Kunshin yang berpikir bisa mencapai puncak di daratan tengah. Li Kunshin berjalan menuruni susunan teleportasi dan berlari ke Ningki. Dia tersenyum dan berkata, Leluhur Patriark Beisuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kami akan berpisah. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Ningki tersenyum. Hah! Jantung Li Kunshin berdetak kencang dan dia dengan cepat berkata, Leluhur Patriark Beisuan, tolong izinkan saya mengikuti Anda. Tingkat kultivasi saya mungkin rendah, tetapi saya yakin saya dapat melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Misalnya, saya belum pernah ke sana. Daratan tengah sebelumnya, tapi saya sudah berusaha keras. Saya bisa memimpin. Oh! Ningki sedikit terkejut. Dia memandang Li Kunshin dari atas ke bawah, lalu melihat pemandangan sekitarnya, dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, di mana kita sekarang? Li Kunshin merasa kesempatannya telah tiba. Ia segera berbisik, Leluhur Beisuan, kau mungkin tidak mengetahui hal ini, namun daratan tengah jauh lebih besar daripada gabungan empat benua suci dan benua lainnya. Contohnya, alam selestial sejati arcane bagaikan sebutir pasir di dunia. Laut. Bahkan seorang kultifator karakteristik Dharma tidak dapat melakukan perjalanan keliling daratan tengah tanpa menggunakan susunan teleportasi. Begitu besar. 1378. Melihat keterkejutan Ningki, Li Kunshin berkata dengan suara rendah, Patriark Beisuan, ambil contoh platform abadi tersembunyi. Ada ribuan tempat yang mirip dengannya. Saya khawatir tidak bahkan para penggarap di daratan tengah tahu berapa jumlahnya. Setelah berhenti sejenak, Li Kunshin mengamati sekelilingnya dan mengirimkan suaranya lagi. Tempat di mana kita berdiri disebut Kota Daan. Itu adalah tempat terpencil di bawah jurisdiksi dinasti langit Gerbang Rusa, salah satu dari 300 dinasti langit. Kota ini dipisahkan oleh 10.000 gunung suci dan 10.000 lautan dewa dari pusat kota. Daratan tengah ke alam abadi yang berkembang. Jika kita tidak bergantung pada portal teleportasi, kita perlu menghabiskan ribuan tahun untuk mencapai alam abadi yang berkembang. 300 Dinasti Surgawi. Ningki sedikit terkejut. Dia sudah lama berada di benua Azure Dragon tetapi belum pernah mendengar hal seperti itu. Suan Zen tidak mengatakan apapun, Fei Yuting tidak mengatakan apapun, Jian Silai tidak mengatakan apapun, bahkan Wang Lan dan Sikong, serta Li Xiao yang bersiap untuk membalas dendam, tidak pernah mengatakan apapun. Uh, Patriark Bei Suan, kamu harus tahu bahwa ada 300 Dinasti Surgawi di Daratan Tengah. Negeri empat orang suci didukung oleh Dinasti Surgawi Rusa. Li Kunshin memperhatikan ekspresi Ningki. Dia berkata dengan tidak percaya saat melihat ekspresi Ningki berubah. Tapi belum ada yang memberitahuku tentang hal itu. Ningki mengangguk. Dia menyadari bahwa Li Kunshin sepertinya tahu banyak. Dia meliriknya dan menunjuk ke sebuah kedai teh di kejauhan. Ceritakan padaku lebih banyak tentang hal itu. Ningki berkata dengan ringan. Ya, Patriark Bei Suan. Li Kunshin menghela nafas lega. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Setidaknya dia bisa membuktikan bahwa dia berguna. Dia akan memiliki kesempatan untuk tetap berada di sisi Ningki. Rumah tehdaan. Penggarap masuk dan keluar, Ningki melihat banyak kultifator alam pemurnian Ki, alam dodan, dan alam kehidupan abadi. Mereka bercampur dengan para penggarap alam transendensi dan tampaknya tidak kalah dengan mereka. Beberapa dari mereka bahkan duduk bersama dengan para penggarap alam transendensi dan tertawa jenaka dan jenaka. Namun sebagian besar masih terpisah. Teh apa yang Anda inginkan, Tuan? Pelayan melihat Ningki dan Li Kunshin melihat sekeliling, dan sedikit rasa jijik muncul di kedalaman matanya. Dari tempat terpencil manakah para penggarap udik ini berasal? Apapun. Ningki mengeluarkan beberapa kristal Azure Dragon dan melemparkannya ke atas meja. Melihat ini, sudut mulut pelayan itu melengkung membentuk senyuman mengejek, jadi dia adalah tamu terhormat dari benua Azure Dragon. Namun, toko ini tidak menerima kristal Azure Dragon. Silakan membayar dengan koin surgawi gerbang rusak. He he. Beberapa tawa terdengar dari dekat. Setelah seseorang melirik Ningki dan Li Yundong, mereka berbalik dan mengobrol dengan teman-teman mereka di meja. Namun, dari waktu ke waktu, kata-kata seperti orang kampung dan membodohi diri sendiri terdengar. Li Kunshin merasa ada yang tidak beres. Dia sebenarnya lupa memberitahu Ningki hal yang paling penting. Saat Li Kunshin hendak mengeluarkan koin abadi lumen yang telah dia tukarkan dengan susah payah, Ningki mengeluarkan sebotol pil peningkat budidaya tingkat dua. Bolehkah saya membayar pil peningkat Dharma tahap kedua? Ningki dengan tenang menatap pelayan itu. Pil penambah mantra level dua. Pelayan itu melirik Ningki dengan curiga dan membuka pil di tempat untuk memverifikasi. Setelah mengetahui bahwa itu memang pil peningkatan mantra tingkat dua, dia menganggup dan pergi sambil bergumam di dalam hatinya. Para pembudidaya di dekatnya melihat bahwa tidak ada pertunjukan bagus untuk ditonton dan mengalihkan pandangan mereka karena kecewa. Tidak lama kemudian, pelayan membawakan sepoci teh dan menuangkan secangkir untuk Ningki dan Li Kunshin. Kemudian, dia berdiri di tempat dan menatap Ningki dengan tatapan kosong. Apa masalahnya? Ningki meliriknya sekilas. Pak, hadiahnya belum diberikan. Kata pelayan itu dengan nada kaku. Tidak ada imbalannya. Kamu boleh pergi. Ningki dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Pelayan itu tercengang. Dia berbalik dan pergi sambil mengumpat pelan, orang kampung. Ningki memandangnya dengan acu-ta'acu selama beberapa saat sebelum menatap Li Kunshin dan tersenyum. Mari kita lanjutkan topik tadi. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan 300 dinasti surgawi ini? Li Kunshin menyesap tehnya dan merasa segar. Secangkir teh biasa ini memiliki efek pil roh dan diisi dengan spirit ki. Setelah meminum teh, Li Kunshin akhirnya merasa bahwa dia telah benar-benar tiba di daratan tengah. Setelah mendengar pertanyaan Ningki, dia dengan cepat menjawab, Leluhur Beisuan, 300 dinasti surgawi ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Misalnya, dinasti surgawi rusa yang kita tinggali saat ini telah ada sejak era kuno keempat. Era kuno keempat. Satu era kuno adalah 13 era dan satu era adalah 84 juta 29 ribu tahun. Menurut Li Kunshin, dinasti langit rusa telah ada setidaknya selama 1 miliar tahun. Setiap dinasti surgawi memiliki keabadian sejati. Keabadian sejati ini adalah gelar yang diberikan kepada eksistensi terkuat di antara para pencipta. Dikatakan bahwa keabadian sejati dari dinasti surgawi gerbang rusa adalah pencipta tiga kesengsaraan. Pencipta tiga kesengsaraan. Ningki menyipitkan matanya dan mengirimkan transmisi suara ke Li Kunshin, berapa banyak pencipta kesengsaraan Tuan Matahari Terik. Li Kunshin terkejut dan dia menjawab secara naluriah, Tuan Matahari Terik adalah pencipta satu kesengsaraan. Berapa banyak pencipta kesengsaraan yang merupakan leluhur dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Dia juga harus menjadi pencipta satu kesengsaraan. Jawaban Li Kunshin sedikit tidak pasti. Dia dengan cepat menjelaskan, Patriark Leluhur Bei Suan, saya mendapat informasi ini dari para penggarap di daratan tengah. Saya tidak dapat menjamin apakah itu benar atau tidak. Itu benar. Saat itu, ketika seorang murid keluarga Wang membunuh seorang murid dari sembilan sekte iblis dunia bawah, Suan Zen telah membawa seluruh cabang muridnya untuk meminta maaf. Namun, dia tidak melakukan itu dalam masalah laikong, dan bahkan tidak lupa menangkap Wang Shao Ching, penghianat yang membocorkan informasi tersebut. Kekuatan penguasa matahari berkobar memang jauh dari penguasa iblis sembilan netherworld. Ini adalah kabar baik bagi Ningki. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dinasti Surga Wirusa? Apakah Sekte Pedang Sembilan Surga ada di sini? Ningki bertanya. Mata Li Kunshin bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Ketika dia berada di dataran tinggi abadi tersembunyi, dia telah mengumpulkan informasi dari para penggarap dinasti Surga Wirusa, jadi dia tahu banyak tentang dinasti Surga Wirusa. Patriark Leluhur Bei Suan, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Surga Wirusa, tetapi sekte kelas satu yang sebenarnya dapat dihitung dengan satu tangan. Lima sekte tersebut adalah sekte Piao Miao, sekte Dancia, Menara Suanyin, Taman Tari Phoenix dan Pavilion Beast Heart, setiap sekte memiliki pencipta kesengsaraan kedua. Adapun sekte Pedang Sembilan Surga, itu hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas dua. Ada ratusan sekte seperti itu di dinasti Rusa Surgawi, dan saya tidak tahu bagaimana cara menghitung sekte kelas tiga. Sekte Pedang Sembilan Surga hanyalah sekte kelas dua. Bagaimana dengan Tuan Matahari Terik? Ningki berkata dengan ringan. Lord Skor Ching Sun adalah tetua dari sekte Piao Miao, kata Li Kun Sin. Jadi, ada ratusan pencipta di dinasti Langit Rusa. Ningki mengerutkan kening. Ya, hanya ada beberapa ratus pencipta di dinasti Surgawi Rusa. Mereka benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinasti Surgawi Besar. 1379 Jika tempat ini benar-benar seluas yang dikatakan Li Kun Sin, beberapa ratus pencipta di dinasti Celestial memang tidak banyak. Setelah merenung sejenak, Ningki menyesap tehnya dan bertanya pada Li Kun Sin, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kompetisi seleksi di alam void yang disebutkan oleh kultifator wanita. Li Kun Sin juga sedikit bingung tentang hal ini. Ia berkata dengan suara rendah, aku telah mendengar tentang alam kekosongan. Hanya mereka yang sudah setengah langkah memasuki alam penciptaan yang memenuhi syarat untuk masuk dan mencari peluang mereka sendiri. Banyak dewa sempurna yang telah menerobos menjadi pencipta kesengsaraan pertama di alam void, tapi saya belum pernah mendengar tentang kompetisi seleksi. Dua ratus kultifator yang setengah langkah menuju alam penciptaan. Dua ratus, Li Kun Sin bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia memandang Ningki dengan penuh semangat. Patriark mistik utara, jika saya tidak salah, kompetisi seleksi yang disebutkan oleh kultifator wanita adalah kesempatan bagi kami para kultifator di tahap akhir alam dharma untuk memasuki alam kekosongan. Seolah-olah takut Ningki tidak mengerti, Li Kun Sin melanjutkan, saya mendengar dari para kultifator di sini bahwa untuk memasuki alam void, seseorang tidak hanya harus setengah langkah ke alam penciptaan, tetapi seseorang juga harus direkomendasikan oleh dewa sempurna dari berbagai dinasti surgawi, hanya dengan begitu seseorang dapat memenuhi syarat untuk memasuki alam void dari alam abadi evolusi. Sekarang, kondisinya telah berubah dari setengah langkah menuju alam penciptaan ke tahap selanjutnya dari alam dharma, dan dua ratus di antaranya akan dipilih sekaligus. Ini adalah kesempatan bagus, Patriark Mistik Utara. Li Kun Sin menatap Ningki dengan mata menyala-nyala. Kesempatan besar. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek. Tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Jika kondisinya tiba-tiba berubah dari setengah langkah menuju alam penciptaan ke tahap selanjutnya dari alam dharma, pasti ada sesuatu yang terjadi di alam void atau orang di balik perubahan ini. Pasti terjadi sesuatu yang mengubah peraturan. Patriark Mistik Utara, tingkat kultifasimu sangat tinggi sehingga bahkan mereka yang berada di puncak alam dharma pun tidak bisa menandingimu. Dengan bakatmu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk terpilih memasuki alam void. Jika kamu dapat menemukan bakatmu sendiri peluang, hanya masalah waktu sebelum Anda menerobos ke alam pencipta. Melihat reaksi Ningki berbeda dari yang dia duga, Li Kun Sin dengan cepat menyerang saat setrika masih panas. Ia juga ingin mengikuti kompetisi seleksi, namun ia tahu jika ia sendirian, ia bahkan tidak akan bisa keluar dari dinasti langit rusa, apalagi mengikuti kompetisi tersebut. Karena formasi teleportasi besar dikendalikan oleh dinasti langit rusa. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mencapai alam abadi evolusi tanpa beberapa ribu tahun. Kita bisa membicarakan ini nanti. Tidak tahu kalau sage celestial misterius, misterius, misterius. Misterius, misterius. Ada sedikit kekecewaan di mata Li Kun Sin, tetapi reaksinya sangat cepat. Dia tahu bahwa Ningki mungkin akan menjadi pendukungnya di dinasti abadi gerbang rusa. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengabaikan Ningki. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, orang suci agung Suan Zen sangat sulit dipahami. Saya tidak tahu dia ada di sini. Ningki mengangguk. Dia tidak akan bisa mengetahui dari Li Kun Sin di mana misterius, 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 misterius telah membawa Wang Lin dan yang lainnya untuk mencari perawatan medis. Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Tahukah Anda bahwa Jian Silai sedang diburu oleh Sekte Putuo? Ningki bertanya dengan santai. Saya pernah mendengarnya. Li Kun Sin mengangguk, lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka berdua, dia diam-diam mengirimkan suaranya. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Sekte Putuo menyukai pria. Jian Silai adalah seorang pria, tetapi dia sangat cantik. Sangat mungkin dia memprovokasi Sekte Putuo. Rasa dingin melintas di mata Ningki. Saat itu, seorang pria muda berjubah hitam masuk. Di bawah bimbingan pelayan, dia datang ke hadapan Ningki dan Li Li. Apakah itu mereka? Pemuda itu melirik Ningki dan Li Kun Sin dan berkata kepada pelayan. Pelayan itu mengangguk. Kapten Chen, itu mereka. Saya sudah bertanya-tanya. Keduanya baru saja datang dari platform abadi tersembunyi, tetapi mereka memiliki ramuan peningkatan Dharma tingkat dua. Pasti ada yang menyelundupkannya. Hmm, begitu. Pemuda itu mengangguk dan memandang Ningki dan Li Li dengan acuh-ta'acuh. Kalian berdua, saya Chen Yuan Hao, Kapten Tim Anti Penyelundupan Aliansi Alkemis Kota Daan. Tolong serahkan cincin Qian Kun dan barang-barang lainnya untuk saya cari. Jika Anda terlibat dalam penyelundupan ramuan, kamu tentu saja akan dihukum oleh aliansi alkemis. Jika kamu tidak terlibat dalam penyelundupan, tolong bekerja sama denganku untuk menangkap orang yang terlibat dalam penyelundupan ramuan. Para pembudidaya di dekatnya semua menoleh untuk melihat Ningki dengan sedikit rasa Sadenfrude di mata mereka. Persatuan alkemis sangat ketat terhadap penyelundupan pil obat. Entah itu kota Daan atau tahap abadi tersembunyi, ada personel khusus yang mengintai. Jika ada orang yang ditemukan menyelundupkan pil obat yang terdaftar sebagai pil terlarang di persatuan alkemis, konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Kedua pendatang baru ini baru saja mengeluarkan ramuan peningkatan Dharma Peringkat 2 yang hanya dapat disempurnakan oleh aliansi alkemis dari Daratan Tengah. Ini benar-benar mencari masalah. Siapa yang akan mengetahui jika mereka mengonsumsi ramuan secara rahasia? Aliansi alkemis. Tim Anti Penyelundupan. Ningki pernah mendengar nama ini dari hantu Tuasuan Yu. Dia tidak menyangka akan terlibat dengan aliansi alkemis begitu dia tiba di Daratan Tengah. Ningki melirik pelayan dan akhirnya menatap Chen Yuanhao. Dia tersenyum tipis dan berkata, Cincin kian kun ku berisi barang-barang pribadiku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memeriksanya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ramuan peningkatan Dharma Tingkat 2 tidak diselundupkan. Saat Ningki berbicara, Li Kunshin telah mengeluarkan semua cincin kian kun miliknya dan meletakkannya di atas meja. Ada total tiga dering. Dia menatap Chen Yuanhao dengan mengjilat dan diam-diam mengedipkan mata pada Ningki. Patriark Beisuan, ada tiga puluh tiga dewas sempurna di Daratan Tengah. Mereka semua adalah tetua dari aliansi alkemis. Jangan menyinggung perasaan mereka, atau kamu akan dibunuh. Beraninya dia. Orang ini begitu sombong di depan tim anti penyelundupan aliansi alkemis. Tidak akan disayangkan jika dia mati. Bukankah dia sudah mengetahui tentang kekuatan paling kuat di Daratan Tengah sebelum dia telah datang? Para pembudidaya di dekatnya menggelengkan kepala dengan sombong. Chen Yuanhao memandang Ningki dengan dingin dan sedikit mengernyit. Aku dengar kamu berasal dari Daratan Naga Hijau. Saya tidak peduli seberapa tinggi status Anda di Daratan Naga Hijau. Sekarang Anda berada di kota Daan, Anda harus bersikap. Seseorang melaporkanmu karena menyelundupkan obat mujarab. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika Anda tidak menyerahkan cincin kian kun Anda, Anda akan dihukum. Bagaimana jika orang ini membuat laporan palsu? Apakah itu berarti dia bersalah? Ningki tersenyum tipis dan menunjuk ke arah pelayan. Bibir pelayan itu membentuk senyuman dingin. Saya memiliki bukti bahwa Anda memiliki ramuan peningkatan Dharma tingkat 2. Tidak peduli bagaimana Anda berdebat, Anda tidak akan dapat mengubah fakta. Pemimpin Chen, jika saya berbohong, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Apakah kamu mendengar itu? Chen Yuanhao memandang Ningki dengan dingin. Oh, satu pertanyaan lagi. Apakah dianggap penyelundupan jika aku membuat ramuan peningkatan Dharma tingkat 2 di Daratan Naga Hijau? 1380. Apa? Dia sendiri yang membuat pil peningkatan Dharma peringkat 2. Semua orang terkejut. Ketidakpercayaan muncul di mata pelayan dan ketakutan muncul di hatinya. Chen Yuanhao sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan curiga. Matanya dipenuhi kebingungan. Apakah maksudmu kamu sendiri yang menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat 2? Mem. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Setelah Li Kunshin pulih dari keterkejutannya, dia diam-diam meletakkan cincin semesta di atas meja. Patriark Beisuan memiliki keterampilan alkimia seperti itu. Dia monster. Keterampilan alkimia Anda berasal dari sembilan vena eliksir utama. Chen Yuanhao merasa sulit mempercayainya. Tetapi jika dia benar-benar tahu cara membuat pil peningkat Dharma peringkat 2, hanya ada satu penjelasan. Keterampilan alkimianya berasal dari sembilan vena eliksir utama. Meski begitu, keterampilan alkimia yang tersebar di seluruh benua tidak lengkap karena berlalunya waktu. Tidak banyak dari mereka yang tahu cara membuat pil peningkatan Dharma peringkat 2. Keterampilan alkimia saya berasal dari nenek moyang saya. Adapun dari pembulu darah ramuan mana saya berasal, saya tidak tahu. Ningki tersenyum. Kapten Chen, orang ini pasti berbohong. Bagaimana mungkin seseorang di daratan naga hijau mengetahui cara membuat pil peningkatan Dharma peringkat 2? Pelayan itu menyelah. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tahu cara membuat pil peningkat Dharma peringkat 2? Chen Yuanhao mengerutkan ke Ning. Setelah aku membuktikannya, aku menginginkan nyawa orang ini. Ningki menunjuk ke pelayan dan tersenyum pada Chen Yuanhao. Pelayan itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Matanya dipenuhi rasa takut dan giginya mulai bergemeletuk. Mungkinkah orang ini benar-benar tahu cara membuat pil peningkatan Dharma peringkat 2? Tidak, itu tidak mungkin. Dia pasti menggertak. Bahkan jika kamu tahu cara membuat pil peningkatan Dharma peringkat 2, dia hanya melakukan bagiannya sebagai warga kota adaan. Kamu dapat menghukumnya sedikit, tetapi kamu tidak perlu membunuhnya. Chen Yuanhao mengerutkan ke Ning. He he, benarkah? Bukankah karena dia melihat kita datang dari daratan naga hijau untuk menindas petani asing? Itu sebabnya dia melaporkan kami padamu. Ningki berkata dengan tenang. Mata pelayan itu bergerak sedikit, dan dia dengan cepat berkata kepada Chen Yuanhao, Kapten Chen, saya penduduk asli kota daan, dan saya hanya bekerja untuk umum, dan saya tidak memiliki niat egois. Ya, Chen Yuanhao menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Ningki dengan tidak sabar dan berkata, Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah menyempurnakan pil peningkat budidaya peringkat 2 dan tidak mengeluarkan cincin kian kun Anda, maka saya akan menekan Anda. Kenapa kamu tidak mencobanya? Ningki tersenyum. Suasana tiba-tiba membeku. Chen Yuanhao sedikit menyipitkan matanya. Kultifasinya mirip dengan Ningki Siang, hanya saja pada Dharma Plain tingkat menengah. Yang dia takuti adalah Li Kun Sin. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, tiba-tiba tiga sosok masuk. Ketika salah satu dari mereka melihat Chen Yuanhao, dia tertawa dan berkata, Yuanhao, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah mereka teman-temanmu? Sekte pil Kota Putih, sekte pil Moyu, sekte pil Lingfei. Ketika Chen Yuanhao melihat ketiga orang ini, dia buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Di aliansi alkemis Kota Da'an, terdapat total satu kaisar pil dan sepuluh leluhur pil. Kesebelas orang ini adalah inti dari aliansi alkemis Kota Da'an. Adapun tim inspeksi mereka, mereka hanyalah pedang dari aliansi alkemis. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ketiga orang ini, mata mereka sedikit berubah. Ekspresi wajah mereka yang sombong menghilang dan digantikan oleh rasa takut dan keseriusan. Tiga leluhur pil, seseorang melaporkan bahwa kedua orang ini menyelundupkan pil peningkatan budidaya peringkat dua. Namun, orang ini mengatakan bahwa dia sendiri yang menyempurnakan pil tersebut. Chen Yuanhao memberi tahu mereka tentang kejadian itu. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Ada seseorang di daratan Azure Dragon yang bisa menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua. Tuan, karena Anda tahu cara menyempurnakan pil peningkat budidaya peringkat dua, maka sempurnakan satu di depan semua orang untuk membuktikan bahwa Anda tidak menyelundupkan pil tersebut. Maka, masalah ini akan diselesaikan. Bai Cheng memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya telah mengatakan kepada orang ini bahwa saya dapat membuktikan bahwa saya tahu cara menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua. Namun, saya menginginkan nyawa orang ini. Apakah menurut Anda seorang ahli pil dapat dihina sesuka hati? Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika pelayan mendengar kata-kata Ningki, dia sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah. Chen Yuanhao akan membelanya, tapi Bai Cheng dan dua ahli pil lainnya pasti akan berdiri di pihak ahli pil. Jika orang ini benar-benar dapat menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua, hidupnya kemungkinan besar akan berakhir di sini hari ini. Memang benar, seorang ahli pil tidak bisa dihina. Bai Cheng dan dua lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk setuju. Ekspresi Chen Yuanhao sedikit berubah saat dia menatap pelayan itu dengan menyedihkan. Dia sekarang 70 hingga 80 persen yakin bahwa Ningki tidak berbohong. Tubuh pelayan itu gemetar saat giginya bergemeletuk tak terkendali. Kalau begitu, selama kamu bisa menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Lingfei berkata sambil tersenyum tipis. Mudah. Ningki tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, setumpuk ramuan spiritual muncul di telapak tangan Ningki. Dalam sekejap mata, mereka dicairkan menjadi jus pil. Ini sudah berakhir. Pelayan itu menatap Ningki dengan mulut ternganga. Dari sini, dia tahu bahwa Ningki memang bisa memurnikan pil. Para kultifator di dekatnya menatap Ningki dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Apakah seorang udik dari daratan Qinglong benar-benar tahu cara menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua? Bai Cheng dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi perhatian mereka segera tertuju pada teknik Ningki. Ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius, dan mereka bahkan memasang ekspresi heran pada akhirnya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh, Jus Pil mulai menunjukkan tanda-tanda terbentuk menjadi pil. Ningki tersenyum sambil memasukkan aliran Ki Abadi ke dalam Jus Pil. Detik berikutnya, Jus Pil mengeras, dan pil bundar muncul di tangan Ningki. Tidak berbau. Apakah ini pil peningkatan budidaya peringkat dua? Haha, orang ini benar-benar pembohong. Para pembudidaya di dekatnya memasang ekspresi menghina. View gelombang. Pelayan itu menghela nafas panjang dan berkata kepada Bai Cheng dan yang lainnya, leluhur alkimia yang terhormat, Saya benar. Orang ini memang menyelundupkan pil peningkat budidaya peringkat dua. Bai Cheng dan yang lainnya mengabaikannya saat mereka menatap telapak tangan Ningki. Tangan Ningki yang lain menyapu ramuan itu dengan lembut. Saat berikutnya, aroma yang sangat kuat meledak dari tangan Ningki dan memenuhi seluruh kedai teh. Bahkan para penggarap yang lewat di luar tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mencari-cari sumber wewangian. Pelayan itu membalikkan lehernya yang kaku seperti ayam kayu, dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Bau ini. Ini bahkan lebih kuat dari pil peningkatan budidaya peringkat dua. Kedai teh menjadi gempar. Tuan, pil peningkatan budidaya milik Anda ini, mungkinkah? Pil peningkatan budidaya peringkat tiga. Bai Cheng menghirup udara dingin. Moyu dan Lingfei saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi keheranan. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang alkemis pil yang dapat menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat tiga telah muncul di kota Da'an. Yang paling penting, pil alkemis ini berasal dari tempat terpencil seperti daratan Kinglong. Benar, pil ini memang peringkat tiga.